Pemirsa polisi menyita 12 kg ganja dari ruangan senat mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Polisi juga menanggap oknum mahasiswa yang kerap mengedarkan ganja di sejumlah kampus di ibu kota. Polisi menyita 12 kg narkotika jenis ganja dari tangan mahasiswa pengedar ganja di Jakarta. Barang bukti ini merupakan sisa dari 80 kg ganja yang sudah diedarkan ke sejumlah kampus di ibu kota. Polisi kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan mahasiswa aktif, sementara tiga lainnya mahasiswa dropout. Para tersangka sudah 2 tahun mengedarkan barang haram ini di kalangan mahasiswa. Sejak minggu lalu kami memonitor bahwa ada sejumlah ganja dalam jumlah 80 kg yang akan diedarkan di lingkungan kampus di Jakarta. Dari 80 kg yang mereka terima pada hari Senin lalu, yang lain sudah sempat diedarkan yang kami temukan ini ada 12 kg lebih yang bisa kita amankan. Yang lain sudah sempat diedarkan dan masih kita cari lagi sampai ke sumbernya nanti. Polisi menyita 11 kg ganja dari ruangan senat mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Kemudian polisi menyita 1 kg ganja di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka mengaku transaksi kerap dilakukan di dalam kampus karena diklaim lebih aman. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AINews melaporkan.